Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halau apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Leperan TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana saat-saat ketegangan yang sempat terjadi terhadap Safira Yang sempat saat itu nyaris saja tertimpah oleh lemari tersebut Dan untung saja pada saat itu ada keberadaan Dania Bahkan sempat saat itu dimana Dania pun melakukan pertolongan Agar Safira tidak kenapa-napa Sempat saat itu Julian pun panik dan untung saja Dimana Julian pun sempat melakukan pertolongan dengan cepat Untuk melindungi Safira sehingga Safira tidak terjadi Kenapa-napa guys Namun disini dimana keberadaan Yuda nampaknya sangat tegang Dengan kejadian yang nyaris saja lemari tersebut menimpah Safira Sementara di adegan lain saat pula yang menegangkan Dimana Gunawan yang berada di tangan Romi atas sekapannya Nah disini dimana Romi sepertinya berpikir lebih jauh lagi Dan ia tidak mau kalau rahasianya terungkap dan terbongkar oleh Gunawan Karena untuk saat ini dimana Gunawan akan siap menerima apa saja Meskipun ia harus di penjara Sementara untuk Romi ia belum siap untuk di penjara Dan ia pun tidak mau kalau Gunawan akan menceritakan bahwa Romi lah pelaku dari pembunuhan kedua orang tua tersebut Sementara Gunawan hanya sekedar Tentunya membayar jasanya Romi Nah sepertinya kejahatan-kejahatan keduanya ini ya guys Harus segera mungkin untuk dipertanggungjawabkan Dan kita harapkan dimana pihak kepolisian Untuk segera mungkin menangkap Romi Dan menemukan kembali Gunawan Sementara di adegan lain saat itu dimana keberadaan Dania sedang berbelanja di tempat tersebut Dan sempat disini dimana Mona pun berada di tempat tersebut Dan pertemuan mereka pun sempat terjadi Sementara sayangnya disini Mona terlihat sangat tidak nyaman Dengan keberadaan Dania Dan sebaliknya ya guys Dania pun demikian Sepertinya permasalahan Dania dan juga Mona ini ya guys Nampaknya sangat riweh Karena untuk saat ini Dimana Dania yang sangat membenci Rafael Begitu pula Mona Mona pun demikian ya guys Yang terjadi terhadap Dania Dania Sementara Dimana saat itu Julian Yang sempat menemukan buku diare Kepunyaan Safira ataupun Dania Berada di rumahnya guys Dan bahkan sempat Ia mengetahui kalau buku tersebut Adalah bukunya Pak Abdi Jelasnya disini Julian banyak mengetahui Tentang keberadaan rumah Safira Karena sempat menyelidikinya Namun untuk saat ini Ia sempat tergenjut Karena buku tersebut berada di rumahnya Dan mempertanyakan terhadap Safira Sementara Safira pun menceritakan Sejujur-jujurnya terhadap Julian Kalau buku tersebut memang kepunyaan Safira ataupun Dania Yang sempat ditemukan di rumahnya Saat terbakar ya guys Dan saat itulah Dimana Safira menceritakan Bahwa buku tersebut Yang mengantarkannya adalah Dania Dan sempat Julian berpikir Kalau ikatan persaudaraan Safira Dan juga Dania Tidak mungkin tentunya akan terpisahkan Dan disini Julian berpikir Akan memaafkan Dania Dan kita harapkan ya guys Dimana saat ini Safira pun demikian terhadap Dania Sementara kebencian tentunya Tentunya tentang kejahatan Dania Yang belum bisa termaafkan oleh Safira Sempat disini Julian akan mempersatukan Dania Dan juga Safira Meskipun itu adalah berat Bagi Safira Namun apalah daya ya guys Ikatan persaudaraan tetap harus terjalin Oke guys Sepertinya pembahasan ini Nampak seru dan nampak tegang Bercampur Menggemaskan tentunya Para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja Tonton terus Sampai selesai Dan jangan lupa tekan Tombol like Subscribe-nya Dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi Gagal paham Di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali Pembahasannya Sementara saat itu Dimana Zena Yang akan mengantarkan Jazznya Julian Sempat Dia akan berterima kasih Terhadap Julian Pastinya disini Zena banyak berharap Terhadap Julian Jelasnya Dimana dia sangat senang Bisa dekat bersama Julian Yang sempat dicintai oleh Zena Sayangnya ya guys Dimana pertemuan Zena Dan juga Safira Membuat Sepertinya sangat hancur Dan sangat pedih Apalagi disini Dimana Julian Yang menyatakan sayang Terhadap Safira Bahkan bukan hanya itu Yang lebih pedihnya lagi Kalau Julian Menceritakan Kalau Safira Adalah istrinya Nah perkenalan inilah Membuat kecewa Zena Sementara Sementara Zena Sangat berharap Dan sangat mencintai Julian Namun Ia tidak mengetahui Kalau Julian Telah mempunyai Istri Guys Yah mudah-mudahan saja Zena bisa memaklumi Dan bisa berintropeksi Diri Kalau Untuk saat ini Cintanya Hanya bertepuk Sebelah tangan Lalu bagaimana dengan Keadaan Safira Ya guys Yang pastinya Sempat ditolong Oleh Dania Dan mudah-mudahan saja Dengan Perbuatan baik Dania ini Bisa menuluhkan Hati Safira Dan juga Julian Apalagi saat itu Nyaris saja Terjadi sesuatu Yang sangat Beresiko Pastinya Tentang Safira Dan bukan hanya Safira Bahkan sempat Kandungannya Akan terjadi sesuatu Apabila tertimpa Oleh lemari tersebut Dan disanalah Dania Menjadi Pahlawan Dan mudah-mudahan saja Ya guys Dania akan Dimaafkan oleh Safira Ataupun Julian Oke guys Sepertinya Pembahasan ini Nampak seru Dan nampak tegang Bercampur Menggemaskan Tentunya Para emak-emak Sejagat raya Namun tenang saja Tonton terus Kelanjutannya Di channel ini Dan saya Famit Tundur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax